Tunggu, tunggu, oh disini Renger Leo. Halo Leo, lihat ilama milikku. Hah? Baik, memang bukan milikku. Saat ini aku sedang merawat speed, ilama milik sepupuku, tapi aku tidak tahu apa-apa. Oh, ilama. Jangan khawatir, Peo. Kami akan membantu. Apa ada yang mengatakan lama? Hai, Kathy. Peo ingin mengetahui lebih banyak tentang ilama. Dia sedang membantu merawatnya. Aku baru saja mengirim fotonya padamu. Oh, lucu sekali. Aku tidak sabar lagi ingin tahu lebih banyak. Serahkan saja pada kami, Peo. Sebentar lagi aku akan menelponmu. Renger, selesai. Renger, selesai. Kau dengar itu speech. Aku akan mempelajari semua tentangmu. Kita akan menjadi sahabat. Hah? Biar ku tunjukkan bunga kesukaanku. Letaknya agak jauh dari sini. Hmm, tapi aku ingin tahu. Coba lihat. Ini dia. Lama. Lama adalah herbivora. Itu berarti mereka hanya makan tanaman. Setelah lama mengunyah makanannya, menelannya, lalu membaunya kembali ke mulutnya, dan pengunyahnya lagi sebelum ditelan lagi. Lama itu kuat. Mereka bisa menahan kondisi berat seperti suhu ekstrim, dan mereka hanya perlu sedikit air. Lama adalah hewan beban. Hewan yang membantu manusia membawa barang. Namun, kalau bebannya terlalu berat, hewan keras kepala ini mungkin menolak bergerak, dan malah berbaring di atas tanah. Sepertinya merawat kilama itu cukup mudah. Itu pasti, Peo. Tepat pada waktunya. Hei, Peo. Leo, tolong. Ah, ada apa? Aku mau menunggang, Spitz. Dan sekarang aku tidak bisa turun. Aku mau kemana, Spitz? Berhenti. Dia tidak mau berhenti. Leo, apa yang harus kulakukan? Ini berbahaya. Oh, tidak. Bertahanlah, Peo. Kami akan segera datang. Ranger selesai. Aku mendapatkan lokasinya. Kerja bagus, Kathy. Ayo. Sampai bertemu di bawah. Ranger Leo, semua siap. Wuhu. Ranger kecil menuju penyelamatan. Latifu satu, dinyalakan. Kita berangkat. Berangkat. Jetpack menuju penyelamatan. Jetpack menuju penyelamatan. Peo. Hei, teman-teman. Bertahanlah, Peo. Tayang berhenti bergerak, Spitz. Aku rasa dia takut pada kita. Tidak apa, Spitz. Kami adalah temanmu. Tidak perlu takut pada kami. Ayo sini. Di sana berbahaya. Tidak apa. Kami tidak akan melukaimu. Tidak. Tolong. Peo. Piko. Peo. Split berhenti. Bagaimana cara membuat ilama berhenti? Dengan menambahkan beban pada punggungnya. Hero, aku ingin kau mendarat di atas Spitz. Mereka kurang berat. Leo, kami membutuhkanmu. Baiklah. Tidak berhasil, Cathy. Kita semua akan jatuh. Tunggu. Berhenti. Ranger lagi. Halo, Ranger kecil. Semua baik-baik saja. Tunggu menyelamatkan kami. Kenapa kalian semua menunggang lama? Aku sedang berusaha mengajak Spitz melihat bunga kusukaanku. Aku membantu sepupuku menawatnya. Dan kami berusaha menghentikan Spitz. Karena dia sudah lepas kendali. Leo tidak bisa turun. Hati-hati. Terima kasih, Ranger Rocky. Iya, sama-sama. Dia ini memang lama yang sangat lucu. Spitz tidak selucu itu. Aku keliru. Manusia dan ilama tidak bisa berteman. Dia tidak mau mendengar dan dia berbahaya. Dia meludahiku. Ih, menjijikan. Jangan terlalu cepat menilai, Peo. Lama biasanya pendiam dan lembut. Mereka hanya meludah jika merasa terancam atau terganggu. Dan seringkali ditujukan pada lama yang lain. Manusia dan lama tentu saja bisa berteman. Malahan, lama sangat membantu kita. Tidak hanya untuk membantu membawa barang-barang, mereka juga menjaga hewan ternak seperti domba. Kotoran kering mereka juga bisa berguna sebagai bahan bakar atau pupuk. Apa kau pernah mencoba berteman dengannya, Peo? Tidak juga. Aku memang bicara padanya. Tapi lalu aku terbawa suasana. Benar sekali. Maaf aku mengatakan itu, Spitz. Jangan meludah lagi. Semangat, Peo. Serahkan pada kami. Kami akan membantumu berteman dengan Spitz. Ya, persahabatan itu memang indah. Kedengarannya itu ide yang sangat bagus, Ranger kecil. Baiklah, sampai nanti. Selamat tinggal, Ranger Roki. Hei, Peo. Lihat ini. Hero belajar trik baru hari ini. Itu keren sekali. Tunggu. Hah? Peo, aku rasa Spitz lapar. Ini Spitz. Oh, tidak. Tidak lagi. Tidak, tidak. Dia mau makannya. Spitz makan tanamanku. Dia menerima hadiahku. Sekarang kami berteman. Selamat ya. Kalian berteman sekarang. Maka mau lagi? Oh, tidak. Ini tidak mungkin. Aku kehabisan tanaman. Spitz, kembali. Tenang, Peo. Aku rasa Spitz suka makan tanaman itu. Kita hanya perlu mencarikannya lagi. Ayo kita berpencar dan mencarinya. Tentu saja. Tunggu aku, Spitz. Kita pastikan menjadi sahabat terbaik. Kalian menemukannya? Tidak. Aku juga tidak. Di sini, teman-teman. Aku menemukannya. Peo, itu berbahaya. Jauh dari sana. Tapi sudah dekat lagi. Sedikit lagi. Berhasil. Peo! Spitz, kau menyelamatkanku. Peo, kau tidak apa-apa. Tentu saja. Spitz menyelamatkan aku. Aku rasa dia hanya ingin menyelamatkan tanamannya. Kau berhasil, Peo. Sekarang kalian berteman. Hore! Sekarang ayo kita lihat bunga kesukaanku bersama-sama. Misi berhasil. Aku senang karena Peo dan Spitz sekarang berteman baik. Tekan subscribe dan klik tombol suka. Terima kasih telah menonton.